Waktu itu saya bergumul, bergumul, bergumul dalam doa waktu sembahyang asar, sholat asar itu suatu saat saya dibawa kepada suatu alam gaib alam gaib itu saya dibawa, ditunjukkan itu suatu tempat pemandangan yang begitu luar biasa kalau di dunia ini tidak ada satu, saya dibawa untuk melihat lautan api yang menyala-nyala yang panasnya tidak bisa diukur yang kedua adalah taman yang indah di dunia ini tidak ada tempat seindah itu maka disitulah saya mendapat suara dua-duanya aku punya api untuk orang yang tidak mau percaya kepadaku taman untuk orang yang percaya kepadaku siapa engkau? aku adalah Isa Al-Masih Shalom puji Tuhan pada saat ini saya akan menyampaikan kesaksian apa yang terjadi di diri saya saya bukan dari kalangan Kristen dari latar belakang Kristen bukan tetapi saya dari Badi Gedar Badi Gedar Badi Ismail jadi sejak kecil sejak kecil saya tidak mengenal tentang Kristen tetapi yang saya kenal adalah yang agama Ismail tetapi pada saat itu saya hidup saya memang dari lingkup keluarga itu dan dibesarkan di lingkup tokoh-tokoh orang yang berpengaruh di lingkungan daerah saya sampai saya kira umur 20 tahun itu bagi agama saya dulu tidak asing sampai sekarang pun saksi-saksinya masih ada namun suatu hal rancangan Tuhan beda dengan rancangan saya rancangan saya memang tidak ingin tidak ada niat menjadi hamba Kristus tidak ada tetapi Tuhan punya rancangan yang lain suatu saat saya sakit sakit saya itu sudah lumpuh jadi tubuh ini tidak bisa digerak jadi kalau yang bisa bergerak itu kanan yang kiri tidak jadi silang begitu suatu saat saya sudah diusahakan berubat dan saya pernah dibawa ke tempatnya paranormal paranormal itu berkata kepada orang tua saya yang anakmu sebelum jam 4 apapun yang diminta kasehno sebab sudah jam 4 sudah tidak bisa menerima apapun berarti sudah mati tapi pada saat itu saat itu saya juga berdoa sesuai dengan agama saya soal mati saya tidak takut tetapi neraka saya tidak mau terus sebelum itu ada seorang hamba Tuhan berdoa kepada Tuhan Tuhan adik saya itu boleh mati tetapi biar mengenal engkau dulu itu ada hamba Tuhan yang berdoa kepada saya ternyata itu kakak saya tapi saya masih keras hati saya tidak mau menerima nasihat hamba Tuhan itu tapi puji Tuhan waktu itu saya memang berperang antara mati dan hidup kalau mati saya tidak mau masuk neraka tetapi saya tetap ingin masuk surga saya timbang-timbang padahal selama ini saya belum bisa berbuat baik mengamalkan yang baik mau tidak mau harus masuk neraka padahal masuk neraka itu tempat pemurnian tempat pemurnian tetapi saya tidak mau masuk waktu itu saya bergumul bergumul dalam doa waktu sembahyang asar sholat asar itu satu saat saya dibawa kepada satu alam gaib alam gaib itu saya dibawa ditunjukkan itu suatu tempat pemandangan yang begitu luar biasa kalau di dunia ini tidak ada satu saya dibawa untuk melihat lautan api yang menyala-nyala yang panasnya tidak bisa diukur yang kedua yang kedua adalah taman yang indah di dunia ini tidak ada tempat seindah itu maka disitulah saya mendapat suara dua-duanya aku punya api untuk orang yang tidak mau percaya kepadaku taman untuk orang yang percaya kepadaku siapa engkau aku adalah isa al nasih sudah itu saya suruh kembali kembalilah waktu kembali ternyata saya sudah dikelilingi keluarga saya waktu itu saya minta minum dan makan padahal sebelumnya saya mau makan itu sudah harus kembali apa-apa kembali lagi tetapi waktu itulah saya minta minum dan makan sudah saya selang satu hari saya naik sepeda onda keliling keliling ke tempat desa saya sampai tetangga saya teriak-teriak jangan naik sepeda dulu nanti kamu roboh jatuh dan sebagainya sebab saya sudah seperti kerangkai yang naik sepeda oleh karena saya sudah lama tidak makan jadi pengkora hidup maka saat itu mulai saya akhirnya ada pemulihan 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 tapi saya belum mengenal kristus tidak mau mengenal Tuhan dulu tapi masih jangkanya panjang tetapi suatu hal saya masih keras hati belum mau bertobat tapi Tuhan itu baik dan itu sangat baik menunggu sampai saya menyerah akhirnya suatu saat ada proses saya perlu pekerjaan perlu pekerjaan senang kenari kenari akhirnya yang membawa itu seorang hamba Tuhan juga kamu harus terima Tuhan Yesus sebab di luar kristus tidak ada keselamatan saya masih tawar menawar akhirnya suatu saat saya terima Tuhan Yesus saya di baptis saya baptis saya mengikuti kegiatan pemuda pemudi jadi apa yang dikerjakan di kristian itu saya kerjakan baik nyapu dan sebagainya pendeta itu besuk saya ikuti dan sebagainya pokoknya apa yang ada di kristian itu saya kerjakan suatu saat saya menjadi jemaat itu saya akhirnya belajar 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 mempelajari buku dan sebagainya sebagainya untuk lebih mengerti untuk lebih mengerti dan akhirnya gereja itu membimbing saya dan akhirnya saya sudah itu menikah menikah saya itu menikah belajar pelayanan di desa saya pernah pelayanan pelayanan itu sangat-sangat begitu berbeda dengan kalau mendukung orang sakit saya minta kesembuhan tetapi malah mati saya hitung sudah 20 kali mati saya terumahkan Tuhan kalau sebegini itu bagaimana saya pinta supaya sembuh tapi kok mati itu kan mauku Tuhan berbeda sebab apa sebab ternyata saya ditunjukkan sebab mereka mereka sudah satu waktunya kedua kalau mati kalau hidup itu menyusahkan maka dari itu ya sudah Tuhan akhirnya saya penginjilan di wilayah ini menemui RT saya lebih suka menemui Pak RT kalau Pak RT itu kan bisa leluhasa itu pun berubahnya dan suatu saat juga ada satu waktu ini saya tinggal di Solo ada seorang janda diinjili sama istri saya akhirnya menjadi anak Tuhan yang setia akhirnya seorang ibu ini punya ibu juga akhirnya kena Tuhan punya famili lagi mengena Tuhan akhirnya daripada wira-wiri wira-wiri akhirnya saya sama istri itu pelayanan di desa-desa ini ada seorang kerabatnya ditawari begini oleh karena dulu si ibu yang di Solo ini diserai anaknya yang dulu dititipkan ini anakmu sekarang kamu urusi tapi sekali-kali jangan kamu ajak seperti ini jangan jadi orang Kristen ibu ini akhirnya sakit sakit ini mengelupas sudah tidak sudah tidak berupa akhirnya ada kegiatan doa di Getsmani Semarang saya berdoa bersama-sama ternyata disembuhkan dari disinilah akhirnya saya penginjilan penginjilan sama istri ada satu keluarga dua keluarga dan seterusnya akhirnya seterusnya setempatnya saya pakai untuk ibadah tiap minggu saya kesini sama istri dan sebagainya dan akhirnya saya penginjilan itu sampai ke desa-desa lain desa-desa lain jadi baik memutaran film baik door to door itu sudah saya kerjakan tetapi disini itu gereja belum ada sudah ada tapi masih berantakan ya akhirnya sudah 5 kali ya sampai tempat ini ini masih ya masih berantakan saya pakai ibadah ya jadi sampai sekarang saya agennya pelayan di tempat ini di tempat ini pun saya dengan kekuatan dari Tuhan itu saya bekerja melindungi ke minyak tanah istri sebuah jualan dawat untuk membeli tanah dan dibangun tempat ini tempat ini pun juga luar biasa ada seorang ibu janda mengumpulkan uang kira-kira kurang lebih 35 ribu bu ini besok untuk membangun tempat ibadah istri saya menangis seorang janda sudah tua tiap hari mengumpulkan daun melinju daun apa itu dijual dikumpulkan 35 ribu untuk tempat ibadah betapa luar biasanya dari seorang janda jadi berdirinya tempat ini tumbuh dari seorang janda juga yang memulai masuk khas untuk mendirikan tempat ibadah dari seorang ibu janda juga makanya di tempat ini apapun yang terjadi saya kerjakan dengan sepenuh hati pelayanan saya tujuannya bukan finansial tidak tetapi sebaik ucapan syukur saya kepada Tuhan oleh karena saya sudah diselamatkan saya sudah mendapat anugerah dan surga itu sudah disediakan maka disitulah hati saya sampai saat ini dan seterusnya saya sebagai wujud ucapan syukur saya kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan pada saat ini saya bersaksi tidak saya perpanjang lebarkan jika ada yang menginginkan satu persatu suatu saat bisa disambung lagi di tempat yang lain inilah suatu kesaksian saya yang dari dulunya bukan dari keluarga Kristen dari Bani Ismail akhirnya ditangkap Tuhan mendapat anugerah Tuhan diselamatkan dan sekarang menjadi hamba Kristus untuk menyampaikan kabar baik kepada siapun yang mau Tuhan tidak pernah memaksa saya pun juga tidak pernah yang mau tetapi satu hal keselamatan itu Tuhan Yesus yang punya maka satu hal saya tekankan kepada siapapun kalau masuk surga itu harus mau terima dan berhubungan dulu dengan yang pemiliknya surga sebab di luar Kristus Yesus memang tidak ada keselamatan ada keselamatan itu hanya Yesus Kristus sendiri yang punya sebab sudah ditekankan kalau Yesus Kristus itu adalah yang berkuasa di surga dan di bumi di dunia itu ada tiga golongan yang satu golongan bingung golongan bingung itu yang setiap hari bertanya-tanya yang kedua adalah golongan yang masih menunggu yang ketiga golongan yang sudah menikmati yang menikmati adalah orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang masih menunggu ada termasuk orang Yahudi dan sebagainya kalau yang bingung itu bisa memikirkan sendiri siapa yang setiap hari berteriak-teriak minta jalan lurus puji Tuhan Tuhan memberkati mari kita mengucap syukur pada Tuhan Bapak di surga terpujilah namamu saat ini kami bersaksi apa yang saya alami semuanya benar adanya oleh karena kemurahanmu Tuhan biarlah kesaksian ini menjadi berkat yang belum mengenai Tuhan menjadi mengenai Tuhan yang sudah mengenai Tuhan makin setia dan yang mundur supaya berbalik lagi kepada Tuhan Yesus Kristus sebab hanya dalam Tuhan Yesus Kristus keselamatan itu tersedia di luar Tuhan Yesus Kristus keselamatan itu masih sia-sia tidak ada kepastian terima kasih Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Berita Mujizat TV di luar Tuhan Yesus Kristus di luar Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus